PABLOID UDARA 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 Komunitas Itik Balik Yang isinya itu Kajian dakwah secara online Jumatnya Kita bagi-bagi nasi Bungkus Nah Suatu waktu Kita berpikir Kok kita itu Bagi nasinya kok cuma hari Jumat Kenapa kok kita gak bisa bagi Nasinya itu setiap hari Kenapa kok Membagi dan memberi makan Orang itu harus di hari Jumat Meskipun kita tahu bahwa Amalan di hari Jumat itu amalan yang Bagus ya Tapi mimpi kita itu besar Kita kenapa gak coba ya Apa namanya bagi Makanan itu setiap hari lah Akhirnya kita konsep Di Sekitar tahun 2021 Kita mau konsep Kayak Wartek Ya kan Wartek Tapi makannya Gak dayar Gitu kan Eh COVID-nya melunjak tuh Ya kan COVID-nya melunjak Akhirnya kita sempat pending Karena kan memang kondisinya Waktu delta itu luar biasa Halo Suara saya dengar Suaranya Akhirnya kita sempat ke pending setahun ya Akhirnya waktu COVID-nya Sudah melandai Kita sudah mulai Istilahnya apa ya Merealisasikan Ide kita yang tertunda Kita meeting lagi Lalu kita konsepin bahwa Oke kita cari tempat yang itu Banyak Banyak permukiman Banyak Apa namanya Yang dilalui Dilalui Lalui sama orang kerja Terus disitu juga Banyak orang-orang yang Masyarakat berpenghasilan rendah Oke Dan itu tempatnya Mudah dijaga Lalu akhirnya yaudah Kita konsep Lalu kita mikir nih Kalau kita yang kelola sendiri Secara keuangan Kita ini kan Secara ilmu Ilmu ziswah ya Zakat Zakat dan sedekah Dan wakafnya itu kurang Jadi kita mikir Siapa yang paling cocok Untuk bisa Mengelola keuangannya Itu supaya Kita ini bisa amanah Di mata Dan donatur Akhirnya kita Ajak nih Dompet duafa Kebetulan Dompet duafa itu Sering juga Ikut di kajiannya kita Teman-teman Dompet duafa Akhirnya yaudah Kita ngajak kolaborasi Pak Khalid dan tim Ayo kita bikin warung gratis yuk Tujuannya apa Tujuannya adalah Kita bisa memberikan manfaat Minimal kita bisa Ngasih makan orang deh Setiap hari Minimal 100 orang Tapi yang bisa Kata kami ini Awam Dalam Pengelolaan keuangan Ya bentuknya itu adalah Setikah dan donatur Mau gak dompet duafa itu Membantu Akhirnya dompet duafa pun Senang dan bersemangat Akhirnya kita berkolaborasi 4 Februari Kami launching Didatangi oleh Pemerintahan Kota juga Waktu itu diwakili oleh Kepala Dinas Kooperasi Dan Pendagangan Lamyos Kita buka Dan memang Alhamdulillah Antusiasmenya Luar biasa ya Sampai saat ini Kami setiap hari 100 porsi memberikan Atas bantuan Allah Dan juga Tim dan juga Para donatur lainnya Kami 100 porsi Dibagikan di Warung gratis Setiap hari Kecuali hari Minggu Lalu di lantai duanya Mbak Nah ini juga Masya Allah Mbak Kalau lantai pertama Itu fokusnya Ke warung ya Ada makan gratis Warungnya Ya Ada warung Lantai duanya Kita fokuskan Untuk pendidikan Mbak Masya Allah Pendidikan gratis Gitu Pendidikannya apa Kita fokus ke Yang namanya Tempat pembelajaran Al-Quran Kita memberikan ilmu Belajar Al-Quran TPQ Bagi tunanetra Terus wanita Ibu-ibu Bapak-bapak Dan juga Yang terbaru Kita mau membuka Sekolah Hafiz Di atasnya Semoga dilancarkan Semuanya ya Mas Delak Dan jujur Ini setiap hari V memang lewat Ya Untuk warung gratis ini Karena memang Lokasi rumah saya Berdampingan ya Agak deket banget itu Dengan Lokasi warung gratis Jadi setiap hari Tau banget Emang ramai ya Dan sangat bermanfaat Apalagi kan Di sana memang Sangat dekat banget Sama Rusun ya Rusun Nawa ini kan Yang milik Pemerintah Surabaya Dan memang Masih banyak sekali Teman-teman Yang sangat membutuhkan Jadi lokasinya Cukup pas Banget Cuma yang Jadi bikin penasaran Ini Setiap hari Ada Memang Donatur Atau mungkin Memang Relawan Yang di sana Juga Membantu Untuk setiap harinya Kan karena Gak mungkin dong Timnya Mas Delak Yang turun langsung Setiap hari itu kan Melayani banyak Orang Gitu juga Itu gimana Kesehariannya Bisa diceritakan sedikit Tentang warung gratisnya Jadi kalau untuk Tim ya Tim memang kita Membentuk Tim itu Selayaknya kita Membentuk restoran Jadi karena memang Kita ini Basically kan Para pengusaha Semua ya Jadi kita bikinin Timnya memang Yang khusus untuk Masak Ya kan Khusus untuk Bersih-bersihnya Kita build Jadi Ketika sudah jalan Ya kita udah tinggal Terapin SOP-nya aja Gitu loh Masya Allah Jadi ini kayak Udah Apa ya ya Kayak warung Warung tegal Wantek Tapi konsepnya Udah ada SOP-nya Jadi kayak Udah tinggal jalan aja Menunya sudah diset Lalu timnya juga Udah siap Nah terus Alhamdulillah juga Ya itu tadi Yang disampaikan Sama Pak Kolit ya Bahwa Donaturnya itu Memang Antusiasmenya Ketika buka Sampai sekarang itu Tidak menurun Tapi malah naik Masya Allah Kan kita Oke Jadi Alhamdulillah ya Gayung bersambut ya Jalannya Allah ya Keren banget ini Mas Pak Kolit Dari dompet Doa Fai Jawa Timur Nah ini Seperti apa Memang Untuk Mensinergikan ya Ini kan Sebuah ide Untuk juga Sebuah ide yang Solutif sekali ya Untuk menuntaskan Mungkin ada Beberapa kasus Kelaparan dan lain sebagainya Begitu Ini dari dompet Doa Fai Akhirnya oke deh Ayo kita bantu Bersama Itu seperti apa Ceritanya Ya jadi pertama Teman-teman komitas Tiktik Balik ini Menyampaikan gagasannya Tapi sangat Antusias juga Karena pertama Ini kalau kita Berbicara masyarakat Peruban gitu ya Kalau Bumet Doa Fai Ini dulu Kami berfokus Pada daerah-daerah Bumet Doa Fai Ini ke daerah-daerah Yang memang Doa Fanya banyak Dan paradigma Kita dulu itu Doa Fai Pasti selalu Di daerah-daerah Ternyata sekarang ini Masyarakat peruban pun Setelah pandemi ya Khususnya itu kan Juga banyak yang terdampak Dan Beberapa jobless gitu ya Yang tadinya punya pekerjaan Tadinya punya pekerjaan Dan juga Kalau kita berbicara Ojek menan juga Di kawasan peruban Di perkotaan itu juga banyak Yang mereka terkadang Untuk makan saja itu Lumayan Khususnya Dibandingkan dengan Penghasilan mereka Betul Maka kami berpikir Wah ini ide yang menarik Ini setiap hari Karena sama dengan Teman-teman kontest Di Balik Dempet Gak ada programnya Cuman sama Setiap Jumat gitu Dan orang itu kan makan Gak cuma hari Jumat Tiap hari butuh makan Nah akhirnya Oke ini menarik Dan Yang membuat kami Semakin semangat adalah Karena ini gagasan Yang menurut saya Baru pertama kali Gitu ya Konsepnya warung Kalau yang Cuman bagi-bagi Di pinggir jalan itu banyak Ini konsepnya warung Dengan SOP Yang seperti rumah makan Atau seperti warung Pada umumnya Ini ada satu proses Yang kita sebut Dengan memartabatkan Penerima manfaat Gitu ya Kita gak Cuman yang kayak Bagi-bagi Atau ngelempar Atau ngerainin gak Tetapi mereka Kita sempatkan Sediakan tempat Yang sangat nyaman Untuk duduk Bisa nambah lagi Disitu Makannya pakai piring Minum Dapet es teh Atau teh Gitu ya Ada tempat ngajinya juga Kalau mereka Misalkan Pengen ngaji Atau pengen belajar Gitu artinya Ini gak akan Senarik Akhirnya Gitu Ava Menyambut itu Walaupun dalam Prosesnya Gitu Ava sebenarnya Apa ya Hanya Hanya Memberikan kontribusi Yang mungkin Gak sebanyak Teman-teman Titik balik Titik balik Semangatnya Luar biasa Gitu Ava Masih belajar juga Untuk mengelola Dana masyarakat Dan teman-teman Teman-teman pengusaha ini Yang berada di Komunitas Titik balik Ini kan punya standar Profesional yang tinggi Justru kami banyak Belajar juga Disini bagaimana Mengelola dana itu Secara profesional Menghasilkan program Yang profesional Tidak mentang-mentang Ini gratisan Kemudian Sekadarnya Tapi Benar-benar dikelola Dengan sangat profesional Safe-nya pun Bahkan juga Gak abal-abal Pandai masa Timnya juga Digaji Gitu ya Dan lain sebagainya Masya Allah Baik Mitra Musim ini Totalitas ya Yang diberikan Tapi nanti Mungkin kita akan Bahas Selengkapnya Kalau tadi Sudah kita dengarkan Cerita dibalik Warung gratis ini Mitra Musim Melantas kontribusi Yang bisa diberikan Oleh masyarakat Secara luas Itu apa Setelah jeda berikut ini Istirahat dulu Sejenak ya Mas Delak Dan juga Pak Khalid Nanti kita akan lanjutkan Kembali Dan juga untuk anda Mitra Musim Jangan kemana-mana Terlebih dahulu ya Ayo Kalau mau gabungan Interaksinya Di 031-56-24-555 WA juga boleh Banget Ayo Silahkan Mitra Musim ya Saya bisa apa Mbak V Saya bisa Yang ini Atau kayak gimana Ini lokasinya dimana Mau tanya-tanya Juga boleh Emang sengaja ya V gak bocorin dulu Tadi lokasinya dimana 0855-30938 Tabloid Udara Spesial ya Dipersembahkan oleh Dompet Duafa Jawa Timur Kami Segera kembali Anda masih bersama Tabloid Udara Tabloid Udara Suara Muslim Radio Network Terima kasih Untuk Anda semuanya Yang masih bergabung Bersama kami Dalam program Tabloid Udara Bukan hanya didengarkan Yuk Sekarang juga bisa Di Suara Muslim TV Kita live Di Youtube kami Silahkan ya Untuk like Comment Subscribe Bagikan juga Share ya Mitra Muslim Link ini Insya Allah Kita berbagi Kebaikan Seperti yang dilakukan Oleh Dompet Duafa Dan tadi Kalau Mas Delak Juga menjelaskan Ada komunitas Titik Balik Ya ternyata Yang ada di Surabaya Juga yang Menggawangi Ada program Warung Gratis Surabaya ini Masya Allah Oke Nah ini Mas Khalid Dan juga Mas Delak Girohnya Pinginnya Ngajak mitra Muslim Semuanya itu Untuk kayak gimana sih Di sore hari ini Bisa berkontribusi ya Dalam warung gratis Monggo Mas Delak Atau mungkin Mas Khalid Juga Pak Khalid Monggo Yang senior dulu deh Pak Khalid Silahkan Pak Khalid Oke oke Monggo Monggo Pak Khalid Silahkan Oke Ini kayaknya masih Di mute ya Masih di mute Nah Monggo Halo Suara saya jelas Iya Kalau Mas Delak Masuk ya Tapi untuk yang Pak Khalid Ini kayaknya masih Kemute Pak Khalid Nah ini oke oke Udah udah Oke Monggo Udah oke Saat ini Orang gratis Surabaya Kalau kita Kolaborasi antara Kedua Pak Jawa Timur Dan komunitas Tidak balik ini Dampaknya Kontribusinya sudah Dirasakan Dan Tentu kami berharap Kediat program Seperti ini Ini gak cuma ada di Surabaya Dan terbuka Luang yang besar Bagi saudara-saudara semua Untuk bisa Support program ini Semoga nanti Setelah di Surabaya Timpuk kami Tidak hanya Dikuta ini Kita bisa mengembangkan Di daerah-daerah lain Dengan konsep yang sama Kami mengajak Para pendengar semuanya Untuk bisa Berkontribusi langsung Baik ibu donasi Atau kemudian Men-support Yang Bisa Kalau donasi Juga sudah ada rekening Khususnya Mbak Gitu Dan Ini boleh nyebut Rekening juga ya Disini ya Boleh Dan ini Insya Allah sudah Tercantum Dibawah juga Pak Khalid Oh iya Ada rekening Khusus Nah disini teman-teman Bisa Isikan donasinya Atau kemudian Bisa Melihat langsung Disana itu Setiap hari Ada banyak Penerima manfaat Bahkan Ojek online Ada juga yang Sepasang Suami istri Yang dia Tunanitra Tunanitra Dan Sudah Tukup Lama Mereka itu Kesulitan ya Untuk ekonominya Dan dia setiap hari Bisa merasakan Makan Siang Di warung gratis Surabaya Itu dari saya Monggo Mas Dilak Ya Ini Kontribusinya gimana Untuk masyarakat Secara luas ya Mas Dilak Monggo disambung Ya jadi Selain Donasi Berupa Uang Ya Kami juga Dengan senang hati Menerima Donasi Berupa Bahan-bahan Makanan pokok Seperti beras Lalu Minyak goreng Atau apapun Itulah Jadi kami sih Sangat terbuka Untuk kolaborasi Atau Donasi Dalam bentuk Bahan-bahan Makanan ya Lalu Mungkin juga Teman-teman Disini tuh Ada yang Mau Jadi relawan Misalnya Aduh aku nih Ini nih Apa namanya Lagi Mau Mengkuatkan Yang namanya Iman Jadi iman tuh kan Kata orang kan Kayak turun Jadi misalnya Menguatkan Imannya Untuk bisa Lebih bersyukur Misalnya Jadi Mau jadi relawan nih Mau coba Untuk Apa Jadi relawan Di Warung gratis Untuk ikut Apa namanya Melayani MBR ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini Boleh banget Gitu loh Jadi nanti Tinggal daftar aja Di Sosial medianya Warung gratis Surabaya Itu tinggal DM aja Misalnya aku mau jadi Relawan Itu nanti boleh Nanti disetkan Waktunya Yang sama-sama bisa Nanti bisa bantuin Kita juga Jadi Selain uang Bahan makanan Ya kan Tenaga pun juga Boleh Terus Mau Ikut ngaji Bareng Sama kita Itu juga Boleh juga Nanti minta aja Jadwalnya Untuk yang ibu-ibu Tanggal Untuk yang ibu Atau yang cewek Ya kan Hari apa Lalu yang tunanetra Hari apa Lalu yang bapak-bapak Hari apa Lalu yang anak-anak Itu hari apa Itu Oke Baik Dan ini Sudah mulai ada WA ya Pak Khalid Dan juga Mas Delak Yang masuk Nomor kami 0855 3938 Dari Bu Yuni Jadi penasaran Mau minta info alamat Dari warung gratis Atau kontaknya Ini Sepertinya ingin berkontribusi Mas Delak Gimana Atau mungkin Pak Khalid ya Silahkan Monggo Ya Untuk alamat Dan juga Mungkin nomor kontaknya Monggo Oke Kalau untuk alamat Untuk alamat Di Ruko Perumahan Ketintang Residen Itu di Kalau tahu Universitas Merdeka Itu Lurus dikit Itu nanti kelihatan Rukonya Jadi Ruko Perumahan Ketintang Residen Jalan Ketintang Ketintang Madya RK 002 Gitu Lalu Kalau untuk Mau kontak Siapa Untuk Sosial Medianya Itu ada Di Instagram Ya Itu di Warung Gratis Surabaya Itu Bisa langsung Kontak Di situ Atau bisa Hubungin Adminnya Adminnya Itu nomornya 0812 310 79 354 Atau juga boleh Mendeem Dompet Duafa Jawa Timur Oke Baik Mitra Muslim Jadi sudah ada nomornya Sudah ada alamatnya Mitra Muslim Jadi memudahkan Anda Mau main-main di sana Karena bukan hanya Lantai satu Saya Benar-benar dimanfaatkan Mas Delak Di lantai Duanya Untuk pendidikan Masya Allah Mitra Muslim Jadi kita Insya Allah Bisa Double contribution Bersama Dengan Dompet Duafa Jawa Timur Kalau dari Pak Khalid Misalnya Ini Pengen Transfer Dompet Duafa Jawa Timur Mungkin ada Nomor Rekeningnya Selain yang Mungkin Mitra Muslim Hari ini Cuma bisa Dengerin Jadi mungkin Ada yang Cuma mendengarkan Via radio Kalau yang Youtube Bisa dilihat Di bagian bawah Mitra Muslim Kami Monggo Pak Khalid Nanti bisa Disalurkan Kemana Bisa Transfer Ke Rekeningnya CIMB Niaga Syariah Nomornya 86 000 266 8900 Atas nama Yesan Dupedu Afar Republika Saya ulang ya Banknya CIMB Niaga Syariah 86 Kosongnya Dripel Ya Kosong tiga Kali 266 8900 Atas nama Yesan Dupedu Afar Republika Dan bisa Konfirmasi Donasi Atau Konsultasi Atau Menghubungi Di 0815 1555 5222 Gitu Oke Baik Mitra Muslim Nanti kalau Mungkin Anda Tertinggal Boleh langsung WA ke kami Atau langsung Telepon aja Sekarang ya Mitra Muslim Mungkin ada yang Bingung Atau mungkin Ini saya punya Seperti ini nih Tenaga saya Terus saya nanti Harus boleh Bantunya Berapa bulan Berapa hari Gitu ya Ayo langsung aja Telepon sekarang Mampung ada Koordinatornya Langsung nih Mitra Muslim Dari Warung Gratis Surabaya Dan ada Pemimpinan cabang ya Dari Dompet Doafa Jawa Timur Nanti kita lanjutkan Kembali ya Setelah jeda berikut ini Baik dan juga Untuk Anda Mitra Muslim Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Tabloid Udara Kami Segera kembali Anda masih bersama Tabloid Udara Tabloid Udara Suara Muslim Radio Network 31 Juli Kumpul-kumpul Kita di Masjid Beto Rozak Sier Oke Dan hari ini Bahasnya Warung Gratis Surabaya Dari kita Untuk Mereka Pengen banget Mitra Muslim Yang bergabung Juga cukup banyak Kontaknya Mungkin bisa Diulang lagi Mungkin Ustadz Khalid Atau Juga Mas Delak Yang mau Mengulangi kembali Bagaimana Untuk cara kita Berpartisipasi Mungkin ada Mitra Muslim Yang baru saja Bergabung Karena habis sholat Asar gitu ya Mas Delak Dulu Silahkan Ini apa yang Bisa kita Lakukan bersama-sama Di warung gratis ini Monggo Oke Jadi Buat Teman-teman Yang memang Mau berkontribusi Baik Berupa Uang Bahan makanan Ataupun tenaga Itu bisa kontak Kami semua Di warung gratis Surabaya Di nomor handphone Di 0812 310 79354 Itu atas nama Noval Ya Jadi bisa kontak Di situ Atau bisa Menghubungi Warung sosial Warung Instagram Kita ya Sosial media Kita itu di At warung gratis Surabaya Lalu juga Teman-teman Bisa Datang langsung Ke warung gratis Surabaya itu Di Ruko Perumahan Ketintang Residence Nah untuk Nomor rekeningnya Ini Dompet 2 AFA Yang paling hafal Baik Silahkan Ini dari Mas Khalid Selaku Pimpinan cabang Dari Dompet 2 AFA Jawa Timur Kita bisa Menyalurkannya Karena Sekarang Kayaknya Dunia Semua ada Di genggaman Tangan Kayaknya Transfer-transfer Aja Lebih mudah Juga Ini Pak Khalid Monggo Monggo Pak Khalid Mungkin Di Unmute Dulu Ini Masih Kemute Kayaknya Ya Oke Monggo Oke Pak Silahkan Sudah ya Sip Oke Pak Khalid Ya Terima kasih Ya tadi Mas Delat Sudah menyampaikan Untuk Partisipasinya ya Dan sekarang Eranya digital Betul Bisa transfer ke Rekening CIMB Niaga Syariah Saya ulangi CIMB Niaga Syariah Nomornya 86 000 0 0 nya 3 kali 266 89 00 Atas nama Yayasan Dompet 2 AFA Republika Konfirmasi Setelah Transfer Di 0815 1555 5 222 Ulangi 0815 154 kali Kemudian 222 Nah ini Rekeningnya Atas nama Yayasan Dompet 2 AFA Republika Dan Nomor tadi Ada nomor Konfirmasi Nanti termasuk Ada Ucapan Atau Laporan Dari Dompet 2 AFA Seperti itu Oke Baik Minta Ramasim Ini memudahkan Anda semuanya Ya Bahkan tadi Kalau Mas Delat Menyampaikan Bukan hanya Mungkin secara Finansial Anda mau membantu Tenaga Juga ya Tadi insya Allah Oleh Warung makan gratis ini Juga diterima Mitra Muslim ya Jadwal-jadwalnya Nanti menyesuaikan Atau gimana ini Mas Delat Atau Bisa konfirmasi dulu Di nomor yang sudah Disebutkan tadi Atau Pripon ini Monggo Jadi memang Oke Kalau untuk Jadwalnya sih Memang Lebih baik Konfirmasi dulu ya Jadi kan Kita bisa Bagi tugas Karena kan memang Kalau untuk tugas Hariannya kan Sudah ada Post-post yang Diisi Dan nanti Kalau misalnya Konfirmasi dulu Nanti kita bisa Aturkan Baiknya Di post apa Yang apa namanya Kita bisa Bantu Bisa dibantuin Gitu Dikonfirmasi dulu aja Paling impan sih Kalau teman-teman Punya Instagram Yang aja itu Di Surabaya Nanti Di Respon ya Kalau buat teman-teman Yang gak punya Instagram Ya di WA atau di Telepon boleh Baik Harapan Kedepannya Gimana sih Mas Delat Ada sebuah Impian besar Nggak Dari Warung Gratis Surabaya Bersama dengan Dompet Duafa Nanti langsung Pak Kolit Mungkin bisa Menambahkan juga Monggo Harapannya sih Kita terus Bisa bermanfaat Bagi banyak orang Jadi Semakin Kita bisa Bermanfaat Bagi banyak orang Itu yang kita Impikan Dan Harapannya memang Seperti yang Pak Kolit Tadi sudah Sampaikan juga Kita pengennya Nggak cuma Satu titik Kalau Kalau misal Bisa di Surabaya Utara Surabaya Timur Surabaya Barat Titik-titik lain Kalau memang Nanti Allah Memberikan Kelancaran Dan Kemudahan Ya Kita Siap Untuk Membuka Cabang-cabang Warung gratis Selanjutnya Serta Lain Mungkin Kalau Nanti Allah Menakdirkan Itu Membantu Kita bisa Itu di Ijabah Insyaallah Kita siap Harapannya Itu ya Mimpi Besarnya Semoga menjadi Kenyataan Kalau dari Pak Kolit Ada Nggak Pak Mungkin Selama ini Sejauh ini Pengajuan Ada warung Gratis Jili 2 Atau gimana Nah itu Mekanismenya Juga bareng Dembet Doava Atau gimana Pertama Untuk Mekanisme Dan Kolaborasi Tentunya Dembet Doava Ini adalah Lembaga Yang Bikin Masyarakat Jadi Kami bersama-sama Dengan Masyarakat Siapapun Itu Bisa Berkolaborasi Dan Teman-teman Di komentar Titik balik Ini Teman-teman Pengusaha Semua Mereka Punya Profesionalisme Yang tinggi Dalam Usaha Mereka Sehingga Kami berharap Kedepan Program ini Menjadi Sebagai Penyemangat Atau kemudian Apa ya Inspirasi Bagi para Pengusaha-pengusaha Yang Dibalik Kesibukannya Usahanya Dan sebagainya Itu bisa Menyisikan Waktu Dan tenaganya Bisa Melalui tenaga Dan uangnya Bisa melalui Ilmunya Dalam pengelolaan Ini Karena memang Di masyarakat ini Sebenarnya Kalau yang berbicara Atau yang memberikan Makanan gratis Itu banyak Manajemennya Barangkali Yang Membutuhkan Supportnya Ada yang Kemudian Programnya Hit and run Kadang Masih Besoknya Sudah enggak lagi Di sini Semoga program ini Harapan saya Menginspirasi Bahwa Sebuah kebaikan Ketika dikelola Dengan profesional Dengan baik Transparan Itu insya Allah Akan berkelanjutan Berkesinambungan Dan juga Programnya Tempat sasaran Bangkali Seperti itu Amin Semoga semuanya Diberikan kelancaran Pak Khalid Dan juga Mas Delak Apapun kebaikan Yang ingin disebarkan Kepada sesama kita Pastinya Karena kalau sendiri Kan enggak bisa Apalagi ini ya Ada sebuah komunitas Juga plus Dengan dompet Dua Alfa juga Semuanya bersinergi Kebaikan Insya Allah ya Oke Ada pesan Dari Pak Khalid dulu Atau Mas Delak Yang ingin disampaikan Kepada mitra muslim Semuanya Berupa ajakan Boleh Atau ingin Seperti apa Kedepannya Bareng-bareng Sama dompet Dua Alfa Silahkan Pak Khalid dulu Atau Mas Delak Ya dari saya dulu Nanti biasanya Ustadz itu terakhir Sekaligus doa Biasanya Insya Allah Nanti ditutup doa Mas Delak ya Nanti Oke Iya Pesan kami Untuk masyarakat Pertama Saat ini Kita berada Di kondisi Yang Pasca pandemi Dimana masyarakat kita Banyak sekali Yang terdampak Ayo Sama-sama Kita bergandeng tangan Kita bersinergi Kita bukan Eranya Bermain sendiri Adalah eranya Kolaborasi Kita bersinergi Bersama-sama Karena sebuah Aksi Ketika dilakukan Dengan bersama-sama Dengan profesional Insya Allah Akan berkesinambungan Pesan yang kedua Adalah Memberikan Sebuah Kebaikan Yang Pahalanya Tidak sedikit Memberikan makan Pada saudara Adalah Salah satu Kunci Masuk Indu surga Sebagai Nudelamad Rasulullah Pernah menyampaikan Habsus salam Watimu to'am Tatkulul jannah Bis salam Sebarkanlah salam Berikanlah makanan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Insya Allah Tatkulul jannah Kalian akan masuk Kedalam surga Bis salam Dengan penuh Keselamatan Jadi ini Satu kalimat Yang Itu langsung Dinaskan oleh Rasulullah Dalam hadisnya Memberikan makan Kalimatnya itu Spesifik Yang memberikan makan Kemudian di surat Al-Ma'ud Juga disampaikan Bahwa Celaka lah Bagi orang-orang yang sholat Jadi orang-orang yang sholat Itu disebut Celaka Bagi orang-orang Yang dia itu sholat Tetapi Tidak mengajak orang Untuk Memberikan makan Tidak mengajak Untuk memberikan makan Pada orang-orang miskin Maka Kalau kita Ingin Tidak disebut Celaka Maka Barang-barang Kita Menghasung Mengajak Untuk memberikan makan Pada orang miskin Sekali lagi Katanya itu Sangat spesifik Memberi makan To'am yang miskin Itu memberikan makan Pada orang miskin Kalau tadi Dalam hadisnya Wad imut to'am Berikanlah makan Nah warung gratis ini adalah Program memberikan makan Yang berkesinambungan Kalau kita Mungkin bisa Sekali dua kali Dan kita besoknya Sudah lupa Atau gak sempat Ketitipkanlah Kepada komunitas Ketik Bali Ketitipkanlah Kepada domba do'afa Insya Allah Kita kelola Kami akan mengelola Dengan kontinu Transparan Kemudian teman-teman Bisa melihat langsung Di lapangannya Mungkin itu dari saya Langsung ditutup ya Berarti perjumpaan kita Sore hari ini Silahkan Jadi buat Para pendengar suara muslim Ayo Kita bareng-bareng Berkolaborasi Untuk bisa menjadi Seseorang Yang bermanfaat Bagi banyak orang Warung gratis Surabaya Kerjasama dengan Dompet do'afa Dan pendengar suara muslim Dan suara muslim juga Ini adalah wadah ya Kita wadah Infrastruktur Buat teman-teman ini Bisa join sama kita Baik berupa Tenaga Atau bahan makanan Atau juga Finansial Ayo bareng-bareng Karena Kita semua ini kan Punya Kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Jadi Kalau kelebihannya Itu kita Salurkan dengan Wadah yang tepat Insya Allah Itu kan bisa Bermanfaat gitu loh Jangan Kita ini Menjadi orang yang Kikir Atau orang yang Pelit Tapi Selama kita hidup Jangan kita Memikirkan Hanya dunia 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 Investasinya Dunia Dunia Tapi Ini waktunya Kita buat Investasi Di akhirat Dengan apa Dengan Memberikan Manfaat Bagi Banyak orang Gitu aja sih Siap Baik Insya Allah Mitra muslim Langsung dilaksanakan Semua pesan-pesan Kebaikannya Yang sudah disampaikan Oleh Pak Khalid Mas Delak Salah satunya Mungkin Anda Bergabung dengan Program kebaikan Dari dompet Duafa Jawa Timur Yaitu Warung Gerati Surabaya Barakallah Untuk semua Yang sudah disampaikan Sore hari ini Saat selalu Untuk Pak Khalid Saat selalu juga Untuk Mas Delak V.A. Manila Ini semuanya Sebenarnya sudah Sampai di tujuan Tidak kerasa ini Masya Allah Masya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik mitra muslim Demikian ya Untuk program Tabloid udara Kita di Sore hari ini Senang sekali ya Kita sudah Mendapatkan Banyak ilmu Banyak hal-hal Kebaikan Insya Allah Kita teruskan Kita sambut Mitra muslim Di tahun baru ya Warham ini Mungkin Sebuah Revolusi Begitu ya Atau Mungkin Sebuah titik Bali juga Untuk Anda Seperti komunitas Yang tadi Mas Delak Katakan juga Ini ya, salah satunya mungkin Anda bisa Bersama dengan warung gratis Surabaya Dari kita untuk mereka Baik, terima kasih juga untuk Anda semuanya Yang sudah bergabung bersama V Dalam program Tabloid Udara sore hari ini Saat selalu untuk Anda dan juga Keluarga, sesaat lagi ada program Keajaiban doa ya Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bertugas 8.9.9 FM suara muslim lumajang 8.8.7 FM suara muslim tuban Kemudian juga ada di 8.8.1 FM angka 7 Temanggung, Jawa Tengah Di ruang gatekeeper ada rekan saya Dani Rohmati, kemudian juga ada Rekan Muhammad Afi juga ya Selaku videographer kita di sore hari ini Mohon maaf kalau ada salah kata Mitra muslim, untuk informasi Lebih lengkapnya Anda juga bisa langsung Go aja ya Di websitenya Dompet Duafa Jawa Timur Di sana sudah lengkap program-programnya Apa saja, nomor yang dihubungi Rekeningnya ya, supaya tidak Salah catat mungkin tadi ada yang mendengarkan Tapi sempat terputus Boleh banget langsung ke websitenya aja ya Mohon maaf kalau ada salah kata Ya menterah muslim Subhanakallah Mabihamdika Nesha du'ala ila ila anta Nasta firukah Wana tubuh ilaik Masih cingkai Allah Dan dengan memuji-Mu kami bersaksi Tidak Tuhan yang berang di badai selain engkau Kami memonampun Dan bertawabat kepadamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda telah bersama Tabloid Udara Suara Muslim Radio Network Terima kasih Terima kasih.